So guys, balik lagi bersama dengan gue, Bang Jor Review Dan kita balik lagi ke segmen hunting nih Jadi, di depan kalian udah ada smartphone yang lagi-lagi gue beli di Laku Sixth Trend Center Dimana, ini mungkin kalau seandainya temen-temen perhatiin situasi syutingnya tuh agak berbeda ya guys Cahayanya tuh kayaknya lebih natural gitu Dan ini, gue tuh recordnya pas lagi siang-siang guys Jadi, di sisi sini tuh ada jendela gitu Dan, cahayanya tuh yang masuk ini adalah cahaya natural Jadi, temen-temen mungkin bisa nilain sendiri Lebih suka gue unboxing HP-nya pas lagi siang-siang Atau kayak biasanya nih Temen-temen, bisa drop komen di bawah Dan ini bakal jadi referensi gue untuk video hunting selanjutnya Oke, jadi sekarang di depan kalian ini Udah ada satu buah smartphone yang gue beli dari Laku Sixth Dan, temen-temen mungkin bisa langsung lihat ya Di sini tuh ada harganya nih guys Yaitu Rp1.339.000 Jadi, buat temen-temen yang pengen tau HP ini adalah Xiaomi 11T Dimana, HP ini tuh gue beli dalam kondisi minus di layarnya ya guys Jadi, layarnya tuh katanya ada green line gitu Sama fingerprintnya error guys So, di sini udah dateng paketnya Dan, mungkin tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing kali ya Oke, di sini gue dari belakang biar lebih gampang bukanya Sip Dan, ya Oke Kayaknya dari belakang tuh lebih gampang bukanya dibandingkan dari depan Dan, ini dia si HPnya Oke, ini langsung muncul Kali ini dia di Apa namanya, disolatipin lagi ya Untuk si HPnya Ini udah kosong, gak ada apa-apa Jadi, kita singkirin aja Sip Wow Agak kenceng gue bantingnya ya Oke Jadi, ini adalah HPnya Mungkin gue bukanya harus agak hati-hati ya Karena, salah-salah nih HPnya lecet guys Oke, oke Dari sini deh Nah Oke HPnya udah keliatan Dan, ini adalah moment of truth-nya Oke Pus Bagusan kayak gini sih Lebih aman kayaknya nih guys Nah Oke Seperti biasa Dia masih dikasih plastik-plastik gitu Dan, ini Seperti biasa guys Ada segelnya Sama ada SKU-nya Jadi, kita langsung buka aja Sip Nah, ini adalah si Xiaomi 11T-nya Kayaknya, lebih enak Pake natural lighting kayak gini ya guys Cahainya tuh jadi lebih Apa namanya Lebih Merata Dan Kita bakal lihat dulu Untuk kondisi bodinya Oke Ini sih Kalo gue lihat-lihat dari bodinya Lumayan bagus Gak yang Hancur gimana banget Cuman, disini ada dennya gitu guys Coba, keliatan gak nih Nah Disini tuh Teman-teman bisa lihat Ada kayak Dan kepentok gitu ya Entah kepentok atau jatoh lah pokoknya Terus Sisanya Cukup aman Gak ada yang gimana-gimana Dan Anyway, kalo gak salah Ini tuh smartphone-nya gak bisa diretur guys Teman-teman mungkin bisa lihat iklannya ya Di layar berikut Ini Kayaknya tuh Smartphone-nya Gak bisa diretur guys Kalo seandainya Ada kekurangan Atau ada masalah Jadinya Langsung aja kita nyalain smartphone-nya Oke Nah, teman-teman bisa lihat ya Ini ada green line-nya nih Dua biji Ini Full Di bagian pinggir Sama di bagian Tengah nih Tapi sisanya aman guys Jadi Disini Xiaomi-nya udah pake HyperOS Dan mungkin Kita bakal lihat dulu Untuk Spek kameranya kali ya Teman-teman Langsung aja bisa lihat di layar berikut Dan Sambil gue setel-setel Si Xiaomi 11T ini Kita bakal lihat ya Untuk sampel foto Dan juga Videonya Yo Isi selamat menikmati 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 fingerprintnya tuh kayak gak bisa dicari gitu menunya coba ya contohnya kita ke sini nih nah itu ya jadi fingerprintnya tuh gak bisa didaftarin dan gua gak tau ini masalahnya karena bug hyper os atau gimana tapi yang jelas kalau sandai teman-teman pake Xiaomi 11T juga mungkin bisa drop comment di bawah kali ya setelah update si fingerprintnya tuh muncul apa kagak guys oke jadi untuk minusnya sih palingan cuma itu aja sama palingan satu lagi guys di bagian tombol volume ini tuh kayak apa ya kayaknya kotor sih dia jadi dia kayak suka gak sengaja kepencet-pencet gitu nih ya jadi cuma gua tap doang nih tuh dia kayak bisa turun sendiri nih nih ya coba test deh nih nah tuh jadi gak perlu gua tekan begini dia bisa turun gitu guys cuman tombolnya sih gak mendem tapi mungkin bisa jadi tuh gara-gara kotor guys oke so mungkin tanpa lama-lama kita langsung aja ngecek untuk spesifikasinya dimana gua udah install AIDA64 guys dan mungkin pertama-tama kita bakal lihat dulu untuk chipset apa yang dipake sama HP ini oke jadi sekarang udah muncul nih udah ketauan HP ini tuh pake chipset Dimensity 1200 dimana untuk RAMnya sendiri ini juga oke loh guys yaitu ada di 8GB dengan storage 256GB ini kalo gua perhatiin sih si Dimensity 1200 ini tuh kurang lebih mirip kayak Snapdragon 865 atau 870 yang dimana dengan kombinasi seperti ini tuh HP ini bisa ngasilin skor Antutu sebesar 760 ribuan oke jadi ini untuk rinciannya juga temen-temen bisa lihat sendiri untuk skor CPU dan juga GPU nya tuh gede banget dan ini jelas aja ya masih jauh lebih unggul ketimbang sama smartphone-smartphone midrange dengan Snapdragon 7s Gen 2 so kalo dipake buat gaming sih harusnya HP ini masih lumayan gacor ya cuman sebelum kita lanjut ke Genshin Impact kita bakal lihat juga untuk Geekbench nya nah jadi gua udah coba dan skor nya tuh dapet segini dan temen-temen bisa lihat ya untuk multi core nya tuh menurut gua lumayan gede loh guys ini kurang lebih hampir mirip kayak yang ada di Xiaomi 13T dan ini sih kalo gua cek ini tuh peringkatnya setara sama nah ini guys Mediatek Dimensity 8100 itu ya skor nya gak beda jauh cuma beda sekitar 100 point aja untuk multi core nya dan ini udah sedikit gambaran lah guys kira-kira HP nya tuh bakal segacor apa oke jadinya mungkin kita bakal langsung aja buat cobain Genshin Impact di HP ini dimana ini udah gua install ya guys full pack nya dan makan sekitar 30GB lebih jadi emang setiap hunting tuh makan memory banget dan juga makan kuota wifi apalagi sekarang bisnet udah di kuotain gitu guys untuk wifi nya jadinya yah ini adalah semacam pengorbanan gitu dan ini kok kayaknya ada update ya oke 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 jadi ternyata ada update dan mungkin kita skip aja dan langsung masuk ke gameplay nya yo so guys jadi sekarang kita udah masuk ke Genshin Impact nya dan tadi bener ya guys nyata ada update gitu guys so kita bakal lihat dulu untuk setelannya disini mungkin gua bakal langsung geber aja kali ya pake setelan paling tingginya nah jadi dia by default tuh pake setelan medium dulu tapi karena ini adalah smartphone yang bisa dibilang flagship killer jadinya gua coba buat high as 60 fps kita liat performanya kira-kira bakal kuat kan nih oke jadi sekarang gua ini ada di map fountain dan kalo temen temen pengen tau ini map fountain tuh salah satu map terberat saat ini guys di Genshin Impact wow nah jadi disini emang untuk performanya harusnya sih bakal berat buat hp ini tapi surprisingly nya ini lancar loh guys tuh ya temen temen bisa liat ini performanya tuh mungkin di sekitar 50-60 fps dan gua sebenernya pengen install fps meter gitu guys pake taco touch cuman gak tau kenapa di hp ini tuh gak bisa ke install guys mungkin karena versi android nya dia belum support kali ya sama android 14 cuman kayaknya gak sih karena kemarin gua coba di find x7 ultra tuh bisa guys jadinya gak masalah ini udah berasa lancar banget sih dan ini anyway untuk mode gaming nya ini belum gua nyalain loh guys tuh ya belum gua nyalain coba gua nyalain deh nah oke disini udah nyala dan kita bakal coba kira-kira ada perbedaan apa kagak oke nampaknya emang lebih smooth sih ya temen temen bisa liat ya tuh kayak hampir gak ada lag nya sama sekali dan suhunya pun surprise ini juga adem loh guys gua kaget banget nih jadi ini gua udah mainin kurang lebih sekitar mungkin sekitar 3-4 menitan suhunya tuh kayak belum ada perubahan sama sekali guys coba deh kita coba battle kira-kira gimana nih oke nah tuh ya temen temen bisa liat ya ya pas keluarin ulti pun dia juga enggak juga enggak patah-patah guys so ini udah ngebuktiin banget HP ini tuh masih kuat buat Genshin Impact cuman ya agak disayangkan sih minusnya tuh green line begini guys cuman mungkin nanti bakal gua cek untuk garansinya apakah masih aktif apa kagak soalnya kalau masih aktif ini cuan banget guys gua bisa klaim garansinya di Xiaomi service center dan ada potensi HP ini tuh diganti sama smartphone baru kayak kemarin Poco F4 GT gua diganti sama Xiaomi 13T jadinya nanti mungkin bakal gua update juga di Instagram gua mungkin kali ya tapi ada kemungkinan juga smartphone ini nantinya bakal gua jual langsung guys so temen temen yang mungkin mau bisa drop comment di bawah atau mungkin temen temen bisa pantau Instagram gua juga kali ya karena disitu tuh gua sering banget jual HP-HPX review gua dan anyway sebelum video ini beres gua cek dulu kali ya suhunya tadi setelah main Genshin Impact oke temen temen bisa lihat ya suhunya cuman di 39-40 derajat which is berarti ini adem banget loh guys buat temen temen yang pengen main game berat di smartphone ini jadinya palingan segitu dulu aja video kita tentang Xiaomi 11T di tahun 2024 seperti biasa buat temen temen yang suka sama segmen hunting ini bisa drop tombol like sama subscribe ya gua Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax